Selamat beribadah dalam ibadah kita pada hari ini, kita percaya Tuhan sedang melawat dan memperkati kita dan kita percaya hari ini kita akan melihat perbuatan dasar yang luar biasa dari Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Bapak terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengahnya kami dan memberkati ibadah kami, kami percaya Bapak waktu ibadah ini mulai Tuhan, Engkau ada melawat kami Bapak sehingga terjadi lawatan dasar luar biasa di rumah-rumah, nama Tuhan dimulakan jiwa-jiwa dipulihkan, diselamatkan. Terpujilah namamu Bapak dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Jalan Tapos Cibino. Suka cita bahwa kita ada dalam hadirat Tuhan, bahwa kita menjadi milik dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ekspresikan penyembahan kita hari ini dengan penuh ucapan syukur, kita menyembah Dia yang layak. Terima segala pujian penyembahan kita. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. ciptaan baru, roho kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ku ditebus. Ciptaan baru, roho kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mereka katakan sekali lagi, kami berbahagia memiliki Engkau Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, this is my story this is my song praising my savior this is my story this is my soul praising my savior all the day long we praise you lord praising my savior all the day long praising my savior all the day long ini kesukaan kami Tuhan menyembahmu Yesus meninggikan engkau seumur hidup kami sebab kau saja yang layak Yesus kau saja yang layak hiralah yang layak Masyando sembah dia dengan segenap hati kita hiralah yang layak Masyando haleluya kita umat tebusan dari Tuhan Yesus mari angkat suaramu hiralah yang layak Masyando sembah Tuhan Yesus hiralah yang layak Masyando kira Bapak kira Bapak kira Nanda yang lama kira Bapak kira Bapak lama yang lama siapa Bapak Kira Bapak kalau kami ingat siapakah kami ini Tuhan Sehingga engkau jadikan kami berharga, Tuhan Kau yang mengangkat kami, menebus kami, Tuhan Jadikan kami biji matamu Engkau yang melimpai kami dengan kasih karungnya dan rahmatmu, Tuhan Ini umat tebusamu, Tuhan Kami menyembahmu, syairanlah yang lawas yandu Haleluya, inanlah masyidu, kira-na-na-na-masyandu Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu, Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu, Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik Kodasya Tuhan Oh, hiralah yang layanlah masyandu Ini pujian kami umatmu, Tuhan Ini penyembahan kami buat engkau ala kami yang setia Haleluya Kau ala yang setia Bapak yang mulia Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kau lah harapanku Hidupku bagimu Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu, Yesus Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Oh, 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 oh Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu, Yesus Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Selamanya Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Segenap hatiku Menyembahmu, Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Kebaikanmu Segala kebaikanmu Segenap hatiku Segenap hatiku Menyembahmu, Yesus Ku bersyukur padamu Ku bersyukur padamu Haleluya Selamanya 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 Dengan apakan ku balas Segala kebaikan Segala kebaikanmu Segenap hatiku Segenap hatiku Menyembahmu, Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku balas Dengan apakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu, Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya 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 Engkau yang terutama dalam hidup kami, Tuhan. Oh segalanya Tuhan, kami mau mencintai Engkau lebih lagi, lebih lagi di hari-hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Nyanyi haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya 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 Saya mau cinta Yesus Haleluya Haleluya Saya mau cinta Yesus Saya mau Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Kami mau Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Disempurnakan Selalu Dalam Selamat 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 Hadiratmu Kekuatanku Imanku teguh Mendengar suaramu Kemuliaanmu dalam Dimensi yang baru Anugerah besarnya tak dalam Hidupku angkat tangan Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus Ku panggil namamu Kasihnya melimpah di hidupku Mengalir deras urapan Dan kuasamu Mujisat besarnya tak dalam hidupku Amin sedara Hari-hari ini di tengah goncangan Yang Tuhan izinkan terjadi Sudara perhatikan Apapun yang Tuhan izinkan terjadi Ada maksud Tuhan di dalamnya Jadi kalau Tuhan izinkan bencana Atau goncangan terjadi Bukan hanya secara mikro Tapi secara makro Bukan hanya secara lokal Tapi secara global Maka Tuhan juga punya tujuan global Katakan amin Terhadap tubuh Kristus di seluruh dunia Suara Tuhan sedang datang Di tengah-tengah goncangan hebat Sejak awal permulaan Sampai sekarang yang belum selesai Dan belum tahu kapan akan selesai ini Tuhan sedang bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Kebaikan apa? Kebaikan yang kita alami Ialah ketika kita merespon ini Dengan terus ingin diproses Lebih lagi Melalui ini semua Kita semakin mengenal dia Mengenal jalan-jalannya Disempurnakan dalam pengenalan kita Akan Tuhan Disempurnakan dalam motif kita Mengikut Tuhan Tidak salah kalau mengikut Tuhan Untuk mengalami berkat Tuhan Tapi kalau hanya berhenti di titik berkat Ikut Tuhan Hanya untuk mengalami berkat Tuhan Maka kita akan tidak mengalami Pengenalan yang sempurna Tidak akan mengalami tingkat Kedewasaan rohani selanjutnya Katakan amin sedara Oleh karenanya Lewat apapun yang terjadi ini Mari saya ajak saudara Untuk punya yang namanya Helicopter view Ya sedara Helicopter view itu adalah Kalau kita punya cara pandang itu Kita melihat sedara Secara datar seperti ini Maka kita penglihatannya itu terbatas Pandangan yang kita lihat terbatas Nah Tapi beda kalau kita naik helikopter Saudara pernah naik helikopter? Sama saudara saya juga belum pernah Tapi kita bisa membayangkan Kalau kita diangkat lebih tinggi Saudara Maka daya jangkau pandangan kita Akan lebih luas Nah Ini sudah tujuh bulan lebih Dan terus masih berjalan Goncangan ini masih terus berjalan Krisis ekonomi belum selesai Pandemi covid belum selesai Saudara dikasih Tuhan Oleh karena itu baiklah kita mulai memfokuskan Untuk lebih lagi mencari tahu Tuhan Kalau memang semua yang terjadi Tidak pernah tanpa seizin Tuhan Maka beritahukan kepada saya secara pribadi Tuhan Apa tujuan Tuhan dengan mengizinkan Semua goncangan ini terjadi atas hidup saya Terjadi atas keluarga saya Beritahukan apa yang kau kehendaki Untuk saya perbuat ya Tuhan Amin Doa seperti itu hari-hari ini Saya juga lakukan Saudara Seketika-ketika saya menyadari Oh Tuhan ini lagi proses kita Oh Tuhan ini lagi proses saya Lewat gembala kita di tempat ini Lewat gembala kita di rayon Lewat gembala pembina kita Dan setiap hamba-hamba Tuhan yang terus Membagikan firman Tuhan setiap hari minggu Sejak mulai ibadah online di GB Tabos ini diadakan Saudara Suara Tuhan itu berbicara Dan itu bagikan potongan puzzle Yang kalau kemudian kita minta hikmat Tuhan Kita akan mendapatkan gambaran utuh Oh ini tuh maksud Tuhan Tuhan sudah berbicara Lewat hamba-hambanya Tinggal kita terus minta hikmat Tuhan Untuk menyambungkan setiap pesan Tuhan itu Menjadi satu gambaran utuh Karena di dalamnya terkandung rencana Tuhan yang mulia Untuk kita alami di tahun ini juga Tahun ini cuma sisa beberapa bulan Saudara Dua setengah bulan lagi Saudaraku Nah tetapi Saudara yang terutama adalah Mari kita selesaikan tahun 2020 ini Dengan mendapatkan sesuatu pengalaman berharga Yaitu mengalami kemuliaan Tuhan Dalam dimensi yang baru Dan ini dimulai dari bagaimana kita memperlakukan hadirat Tuhan Itu sebabnya Tuhan lagi melatih kita Lewat ibadah online ini Kita menghormati hadiratnya enggak Saudara ingat kotbah yang saya sampaikan Kali terakhir sebelum yang hari ini Saudaraku Saya ngomong apa tentang kita menghormati ibadah Cara kita beribadah itu dilihat oleh Tuhan Meskipun di rumah Meskipun cuma pakai gadget Saudara Tuhan itu lihat hati kita Dimulai dari bagaimana kita memperlakukan hadirat Tuhan Oleh karenanya hari-hari ini Jangan mau lewatkan Satu momen dalam hari ini Tanpa mengalami hadirat Tuhan Setiap hari Rindukan hadirat Tuhan Yang mau katakan amin Hadiratmu Kekuatanku Penuntun langkah Di musim yang baru Berjalan dengan Tuhan Tak pernah ku ragu Menggenapi janji dan rencana Yang ingin hadirat Tuhan Angkat tangan katakan Hadiratmu Kekuatanku Imanku teguh Mendengar suaramu Kemuliaanmu dalam Dimensi yang baru Anugerah besar nyata dalam hidupku Panggil namanya Yesus 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 Ku panggil namamu Kasihnya melimpah di hidupku Angkat tangan dan katakan Mengalir deras urapan Dan kuasamu Mujisat besar nyata dalam hidupku Mari ulurkan kedua tangan Mari ulurkan kedua tanganmu Angkat wajahmu juga katakan Yesus 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 Ku panggil namamu Kasihnya melimpah di hidupku Mengalir deras urapan Mengalir deras urapan Dan kuasamu Mujisat besar nyata dalam hidupku Perkara besar Perkara besar nyata dalam Anugerah besar Anugerah besar nyata dalam hidup Oh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Haleluya Katakan amin Hadirat Tuhan Dimulai dari hadirat Tuhan Kenapa? Karena begini Waktu kita mengalami hadirat Tuhan Waktu hadirat Tuhan dinyatakan Maka di dalam hadirat Tuhan Kita akan menerima pengurapan roh kudus Roh kudus pengurapannya itu dicurahkan Ketika hadiratnya dinyatakan Dia hadir untuk mencurahkan pengurapannya Dia hadir untuk mengurapi kita Apa fungsi pengurapan? Oh banyak Pengurapan itu berfungsi untuk roh kita Juga untuk jiwa kita Bahkan untuk tubuh kita Tubuh yang sakit Kalau kena pengurapan yang menyembuhkan Maka sakit penyakit di tubuh itu akan lenyap Katakan amin Jiwa yang letih, lesu Pikiran Pikiran itu kan dari dua bagian besar Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar Di pikiran sadar itu ada intelek Ada informasi, pengetahuan Ada hal-hal yang sifatnya natural Tapi di pikiran bawah sadar ada jauh lebih banyak lagi Di situ ada intuisi Ada memori Ada emosi Perasaan Berbagai jenis perasaan Mungkin perasaan saudara terluka Mungkin perasaan saudara sakit Hari-hari ini Mungkin perasaan saudara sedih Berduka hari-hari ini Dengar baik Waktu hadiratnya dinyatakan Pengurapan itu akan menyembuhkan Area-area emosi saudara juga Area perasaan saudara juga Di dalam pikiran bawah sadar juga terkandung Yang namanya di dalamnya itu Ada perkara-perkara supranatural Pengurapan itu akan bekerja Waktu kita menerimanya Dan kita menerimanya Waktu kita ngalami hadirat Tuhan Itu sebabnya Jangan lewatkan setiap hari Sebelum memulai hari Dengan hadirat Tuhan Dan terus jaga hadiran Tuhan Aliran hadirat Tuhan Sepanjang hari Saya tidak katakan kita terus-menerus Bernyanyi memuji Tuhan sepanjang hari Tidak Tapi kita punya Allah roh kudus Yang menemani kita Tinggal di dalam kita Dia yang akan menuntun kita Ketika kita beraktifitas setiap hari Saudara Maka roh kudus akan tahu Waktu Kekuatan rohani kita Baterai rohani kita Sudah mulai mau low bed Saudara Roh kudus akan beri sinyal Untuk kita mencari hadirat Tuhan Itu dia Ya Sehingga kita perlu kemudian mengikuti Apa yang roh kudus inginkan Kalau kita sedang beraktifitas Mengerjakan sesuatu hal Atau melakukan apapun yang lain Tiba-tiba ada rasa Kok pengen doa ya Nah saudara Waktu ada rasa pengen doa Pengen nyembah Itu adalah panggilan roh kudus Karena dia tahu Kondisi baterai rohani kita Dan ketika kita mengikuti Panggilannya untuk menyembah Maka ketika kita menyembah Hadirat dinyatakan Waktu hadirat kudus dinyatakan Pengurapan dicurahkan Baterai rohani kita diisi kembali Sehingga kita punya cukup kekuatan Untuk terus melanjutkan hidup ini Sampai hari ini berakhir Terus besok hari kita isi lagi Baterai rohani kita Atau tanki rohani kita Untuk kita terus bisa berjalan Yesaya 4031 berkata Orang yang menantikan Tuhan Sampai ketemu Tuhan Akan ngalami kekuatan baru Dia akan berjalan tanpa menjadi lesu Berlari tanpa menjadi lelah Kenapa kok bisa? Karena terus Selama beraktifitas Berlari dan berjalan Dia terus diisi Dia terus mengalami kepenuhan itu Karena hidupnya Tidak hanya hidup dengan kekuatannya sendiri Tapi dia punya waktu untuk menantikan Tuhan Untuk mengisi tanki rohaninya Untuk mengisi baterai rohaninya Katakan amin Sudara Yang selanjutnya Ketika kita mau bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan Yang semakin besar itu kita alami Mengubahkan kita semakin serupa dengan gambarnya Maka Tuhan mau kita bertumbuh dalam kasih Tuhan Tadi ingat Penyataan kemuliaan Tuhan Ialah tentang penyataan hadirat Tuhan Lalu penyataan kasih Tuhan Apa maksudnya? Setelah kita tuh ngalami kebaikan Tuhan Tuhan mau kita berbagi kebaikan Dan momen krisis ekonomi ini Adalah momen yang terbaik Yang tidak akan pernah kembali lagi Sudara Untuk kita menyatakan Selain kita mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Segenap jiwa Segenap kekuatan Tuhan mau juga kita mengasihi sesama Seperti kita mengasihi diri kita sendiri Amin Yang lemah menolong yang kuat Terbalik sodara Yang kuat menolong yang lemah Haleluya Yang berkelebihan secara materi Berbagi kepada yang berkekurangan Sehingga yang berkekurangan sodaraku Akan kemudian ditolong Ini momen yang terbaik Kita tolong sodara-sodara seiman Lalu kemudian Bukan hanya sodara-sodara seiman Kita lihat juga mereka Siapapun mereka Karena bagi Tuhan Tuhan itu tidak pandang Siapapun sodara Tidak pandang warna kulit Tidak pandang strata sosial Tuhan mau kita mengasihi Semua manusia Tapi dimulai Dari mengasihi Sesama orang percaya Sesama orang beriman Amin Sebagai latihan Karena begini Tidak mungkin kita Mengasihi yang jauh-jauh Kalau yang deket aja Belum bisa kita praktekan Amin sodara Oleh karena itu sodara Praktekan kasih Maka kita akan bertumbuh Dalam kemuliaan yang semakin besar Naik level dalam Kerohanian kita Kita tidak lagi selfish Secara rohani Karena begini Di setiap tingkat level Kedewasan rohani Maka tingkat Keakuan itu Semakin berkurang Itu Ya Di level paling bawah Itu keakuannya Paling banyak 100% Bayi rohani Lalu ketika beranjak Kanak-kanak rohani Lumayan Berkurang 20% Tapi masih 80% Keakuannya Untukku 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 Semuanya untukku Untukmu Ya kalau ada sisa Nah itu dia sodara Tapi kalau naik level Dalam kedewasan rohani Maka kemudian Keakuan kita Juga akan semakin berkurang Sehingga Makin naik Kedewasan rohani Kadar keakuan Kadar egoismenya Makin berkurang Dia semakin bertambah Kebenarannya Kasihnya Dan Tanda kebenarannya Kasihnya Kemuliaannya Semakin bertambah Ego di dalam kita Semakin berkurang Kita tidak hidup Untuk diri kita sendiri Katakan amin Itu dia Lalu kemudian Penyataan kemuliaan Tuhan Itu juga bicara tentang Penyataan kebenaran Kebenaran Ini bicara firman Sodara Hari-hari ini Sodara Itu sodara ya Yang namanya Penyesat Penyesat Itu sodara ya Itu ada di mana-mana Tetapi yang terpenting Adalah begini sodara Saya tuh ingat Satu tulisan dari hamba Tuhan Namanya Rick Joyner Dia tuh Nabi Tuhan Yang sering dapat penglihatan Nah Dia melihat Ketika Dia naik ke gunung Tuhan Dia tuh bawa pedang Pedang tuh Lambang firman Tuhan Pedang roh Nah Ketika dia ada di Bawah gunung Lalu di kaki gunung Maka pedang roh itu Lebih banyak digunakan Untuk dia bisa Membunuh Burung-burung gagak Lambang kuasa kegelapan Yang hendak Mematikan Atau hendak Memangsa Hamba Tuhan ini Dia pakai pedang roh Untuk peperangan rohani Dia pakai pedang roh Untuk peperangan rohani Karena Di kaki gunung tuh Banyak burung-burung Nasar Lambang kuasa kegelapan Yang berusaha membuat Umat Tuhan Nggak nyampe ke atas Gunung Tuhan Nggak nyampe Dalam tingkat kemuliaan Yang baru Tetapi ketika Seseorang sudah sampai Di tingkat Yang lebih tinggi Di gunung Tuhan Maka pedang rohnya Tidak lagi dipakai Untuk Membunuh burung-burung Kenapa? Karena katanya Di tingkat kemuliaan Yang lebih tinggi itu Itu burung-burung itu Nggak nyampe Kuasa kegelapan itu Nggak nyampe ke sana Nggak tahan dengan Kemuliaan Tuhan Tapi pedang rohnya Masih bisa Berguna Dan tetap berguna Yaitu ketika Dalam tingkat yang lebih tinggi Pedang rohnya itu Dalam penglihatan Rick Joyner itu Dipakai untuk Kemudian dia tancapkan Dan dia berpegangan di sana Supaya nggak jatuh Dari ketinggian Maksudnya apa? Sedara Hari-hari ini Pedang roh firman Tuhan Perlu kita pakai Untuk kita berpegangan Sedara Hang on Berpegangan Pegangan hidup kita Katakan amin Sehingga kita hidup Bukan berdasarkan Pikiran dunia Pikiran apa Kata ilmu pengetahuan Tok Sedara Ilmu pengetahuan itu baik Tapi itu bukan yang terutama Bukan segala galanya Yang terutama Dan segala galanya Ialah Kebenaran firman Tuhan Katakan amin Nah Masih hamba Tuhan ini Saya ingat sedara Dalam satu tulisannya Beliau ini ternyata Adalah seorang pilot Dulunya sedara Nah dia katakan Ketika dia menjadi instruktur Penerbang Calon-calon pilot Itu seringkali Calon-calon pilot itu Ketika Ada dalam simulasi Penerbangan pesawat Sedara Ketika kemudian Disimulasikan ada Turbulensi Sudah tahu ya Turbulensi Kalau saudaranya pesawat kan Seringkali ada terpaan angin Yang membuat turbulensi Terjadi Sedara ya Nah ketika turbulensi terjadi Seringkali pilot-pilot Atau calon pilot baru itu Sedara ya Lebih menunjukkan Fokusnya Pandangannya keluar Ke jendela pesawat di luar Sehingga pesawatnya Gampang oleng Kesana kemari Padahal seharusnya Sebagai pilot Yang harus dilihat Diperhatikan Itu semua instrumen Yang ada di dalam pesawat Yang sudah baku Yang sudah jelas Semua indikatornya ada Itu akan menunjukkan Arah pesawat dengan tepat Ketimbang dia memakai Kekuatan pandangan jasmaninya Untuk merabak Arah di luar sana Nah ini punya makna apa Ini punya makna yang bagus sekali Buat kita praktekan Di hari-hari penuh turbulensi Ini sodara Penuh goncangan ini Jangan lihat Apa yang di luar sana Tapi lihat yang di dalam Alkitab sodara Sudah jelas tertulis Itu sebabnya Kita harus menguasai Apa yang tertulis ini Lebih baik lagi Katakan amin sodara Sehingga kemudian Kita bertumbuh Semakin dewasa Gak mudah diombang-ambingkan Dengan pengajaran Ada yang berkata begini Ada yang berkata begitu Di luaran sana Maka sodara Kalau fokus melihat Di luaran sana Yang ada di luaran sana Yang sekarang mudah diakses Dengan cara online Itu akan menyesatkan Kapal perjalanan hidup kita Itu akan kemudian Gampang Menyimpang ke kanan Ke kiri Tapi kalau kita fokus Pada apa yang ada Sudah ada di dalam Di gereja kita ini Pengajaran yang Tuhan Berikan lewat gereja ini Di dalam lingkungan Gereja kita Maka kita tinggal mengikuti Panduan-panduannya Semuanya sudah ada Ya Untuk diberkati Ada panduannya Untuk mengalami Kesukaran-kesukaran Melewatinya Ada panduannya Firman Tuhan Melalui pengajaran sehat Di gereja ini Amin Kita bertumbuh Dan kita melewati Turbulensi itu Sodara Karena kalau kita naik pesawat Turbulensi itu Tidak selamanya Hanya ketika menembus Awan Saja sodara Atau satu Satu kondisi cuaca tertentu Tidak selamanya Sodara Ya Oleh karenanya Sodara hari ini juga Sodara pastikan Kita mau terus Memegang teguh Pengajaran firman Tuhan Yang sudah Tuhan sediakan Di dalam lingkungan Gereja kita Sehingga kita terus selamat Melewati badai goncangan ini Berikan dulu tepuk tangan Buat Tuhan Berikan tepuk tangan Buat Allah kita Yesus 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 Ku panggil namamu Kasihnya melimpah Di hidupku Mengalir deras Urapan Dan kuasa Amu Mujizat besar Nyata dalam Padahkan kedua tangan sodara Panggil namanya Yesus 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 Ku panggil namamu Kasihnya melimpah Di hidupku Mengalir deras Urapan Dan kuasa Mu Mujizat besar Sekali lagi Panggil dia Yesus 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 Ku panggil namamu Kasihmu Kasihmu Tuhan Kasihmu Tuhan Melimpah 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 Pagi kami Mengalir deras Urapan Dan kuasa Mu Mujizat besar Nyata dalam Perkara Perkara besar Perkara besar Nyata dalam Anugerah Besar Anugerah Besar Nyata dalam Hidup 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 Terima Katakan dalam Hatimu Aku terima Pengurapan Muroh Kudus Aku terima Pengurapan Muroh Kudus Mengalir deras Kesurapan Dan kuasa Mu Mujizat besar Nyata dalam Hidupku Saudara Menurut saudara Apa sih Mujizat besar Mujizat terbesar Yang kita bisa alami Adalah Diselamatkan Ngalami keselamatan Dalam Tuhan Yesus Amin Mujizat terbesar Setelah itu Ialah Kita bisa terus Bertahan Bertumbuh Dalam perjalanan kita Kita bisa sampai Akhir Itu Mujizat terbesar Kedua Setelah Mengalami keselamatan Amin Perkara besar Itu apa sih Perkara besar Ialah ketika Kita Dalam kehidupan Sehari-hari ini Bisa semakin Mengenal Dia Secara Pribadi Dan dikenal Dia secara Pribadi Mengenal Tuhan Secara Pribadi Dikenal Tuhan Secara Pribadi Itulah perkara Besar Amin Melalui berbagai hal Hidup Di gunung tinggi Di bawah kelembah kekelaman Perkara besarnya adalah Kita Mengalami Tuhan Entah lewat gunung tinggi Entah lewat Lembah kekelaman Amin Ayo angkat sekali lagi tangan Yesus 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 Ku panggil namamu Kasihnya melimpa Di hidupku Mengalir deras Urapan Dan kuasamu Mujisat besar Nyata dalam Perkara besar Nyata Perkara besar Nyata dalam Anugerah Besar Anugerah Besar Nyata Dalam Hidupku Tuhan Terima kasih Banyak Bapak Pakai Tuhan Gereja ini Untuk menuai Tanpa batas Visi gereja ini Tuhan Terus mengembang ke kanan Ke kiri Tuhan kau genapi Di hari-hari ini Oleh kasih karuniamu Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Sama-sama kita Katakan Amin Berikan tepuk tangan Buat Tuhan kita Haleluya Haleluya Puji Tuhan Saya percaya kita semua Diberkati oleh Kebenaran firman Tuhan Dan hadirat Tuhan yang nyata Di setiap rumah kita Dan setiba saatnya kita Untuk memberikan Persembahan kita Bapak Ibu Saudara Dapat memberikan Persembahan Lewat nomor rekening Yang tertera Atau juga bisa Men-scan QR Code Yang tertera Dan sebelum kita Memberikan persembahan kita Mari kita berdoa Terlebih dahulu Bapak kami Mucap syukur Ini hari yang luar biasa Buat setiap kami Kami nikmati Hadiratmu Kami kembali Dikuatkan Kami ditegukan Oleh kebenaran firmanmu Dan tiba saatnya Kami akan memberi Dari apa yang kami Miliki Tuhan Biarlah setiap Yang kami berikan Tuhan Ini merupakan Dupa yang harum Di hadapanmu Tuhan Karena kami berikan Dengan hati Yang mengasihi Engkau Terima kasih Tuhan Kau memberkati Setiap Umatmu yang memberikan Dengan berlipat Kali ganda Tuhan Dan namamu saja Yang dipermuliakan Di setiap hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Selamatkan oleh kuasa darannya Jika Allah di pihak kita Siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Haleluya Kibar kalah panjinya Bangkitlah gerejanya Yesus Raja Dalam segala raja Haleluya Kibar kalah panjinya Kibar kalah panjinya Yesus Raja Haleluya 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 Bangkitlah gerejanya Kita lebih Lebih dari pemenang Kita lebih Lebih dari pemenang Kita lebih Lebih dari pemenang Terima kasih Berkati hambamu Terima kasih Juga kami berdoa Bagi bangsa negara kami Tuhan Salamu bagi Indonesia Tuhan Damilah negeriku Diberkati Bangsaku Dalam nama Yesus Tuhan Dan Indonesia Tuhan Boleh diberkati Di masa krisis Tuhan Dipulihkan Diberkati Berlimpah-limpah Ekonomi bangsa Kami dipulihkan Presiden Maktifesiden Para menteri Sampai RTRB kami Tuhan berkati Berlimpah-limpah Berikan roh takut Akan Kau Tuhan Kami juga memberkati Para pemimpin Pemimpin rohani kami Tuhan Bapak pendeta Rubin Adi Abraham Tuhan berkati Bapak pendeta Nikon Yotor Harjo Tuhan berkati Bapak pendeta Saudara Dan seluruh Pembicapan nanti Kau berkati Berlimpah-limpah Hambamu Gemara kami kasih Tuhan Bapak Lukas Karsono Kau berkati Pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Bapak Sebelum kami Mestiikan ibadah kami Kami siap Menerima berkat Oleh hambamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saudara-saudara Mari Siapkan hati kita Angkat kedua tangan kita Saudara Terimalah berkat terbaik Dari Allah Bapak Yang mengalir melalui Tuhan Yesus Kristus Kasih anugerah Pertolongan penghiburan Urapan kuasa Dari Allah Rohul Kudus Memberkati roh Memberkati jiwa Memberkati tubuhmu Berlimpah-limpah Sehingga apapun yang kau kerjakan Tuhan Jadikan berhasil Kemanapun kau pergi Kebenaran jadi barisan depanmu Kemuliaan jadi barisan belakangmu Engkau akan diangkatnya Untuk naik bukan turun Sebab engkau ditetapkan Untuk jadi kepala Bukan ekor Menjadi utusan Pentakosta ketiga Sampai ke ujung-ujung bumi Hingga satu kali kelah kita Diangkatnya di awan-awan permai Dikenakannya mahkota Di kepala kita Dan kita tinggal Dalam kemuliaannya yang kekal Selama-lamanya Yang terima dan percaya katakan Amin Amin Shalom Alaihim Selamat menikmati